Selama saya berkuliah di Universitas Trilogy pada Prodi Akutansi, saya banyak mendapatkan ilmu tentang pengetahuan akutansi. Selain ilmu akutansi yang didapatkan, saya juga memperoleh ilmu tentang pengetahuan bisnis. Ilmu pengetahuan bisnis ini sangat bermanfaat untuk perkembangan bisnis yang saya lakukan. Saya terinspirasi dari beberapa alumni yang telah lulus dari Universitas Trilogy. Contohnya seperti ini. Saya ingin menjadi seorang akutan profesional. Oleh karena itu, semenjak sekolah menengah atas, saya memilih untuk masuk ke jurusan akutansi dan melanjutkan pendidikan akutansi di Universitas Trilogy. Saya semakin yakin untuk menjadi seorang akuntan karena melihat jejak alumni saya di Ketimu. Menjadi mahasiswa akutansi di Universitas Trilogy dan aktif di organisasi merupakan cara saya untuk memperluas relasi dan mengembangkan potensi diri saya yang berkeninginan besar untuk membangun sebuah kantor akutan publik. Sejak bergabung di organisasi, mempertemukan saya dengan alumni yang membantu saya untuk melanjutkan mimpi saya. Alumni yang saya maksud adalah... Berawal dari film The Akunton yang tayang pada tahun 2016, saya mulai mencari informasi tentang prospek-prospek kerja di akutan. Akhirnya saya tertarik untuk menjadi auditor BPK RI. Dan saya memantapkan diri untuk masuk ke dalam Universitas Trilogy jurusan S1 Akutansi. Selain karena dosen-dosennya kompeten, saya juga terinspirasi dari salah satu alumni yaitu K. Saya selalu berkeinginan untuk menjadi seorang auditor. Untuk mewujudkan cita-cita saya, saya memutuskan untuk menempuh pendidikan di jenjang S1 Akuntansi Universitas Trilogy. Saya juga ikut bergabung dalam organisasi ACFE Indonesia Chapter. Saya juga semakin termotivasi untuk mewujudkan cita-cita saya tersebut dengan mengikuti jejak langkah senior saya yang sudah menjadi alumni, seperti ini. Selama saya kuliah di Universitas Trilogy, saya menemukan bakat saya ingin menjadi seorang konsultan pajak. Salah satu alumni yang menjadi motivasi saya yaitu selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.